Pemirsa lamanya anak-anak libur sekolah membuat anggota Babinsa Koramil Jatipuro membuka sebuah perpustakaan di rumahnya. Perpustakaan yang didirikannya itu untuk bisa digunakan anak-anak warga desa menembah ilmu dan belajar. Sengaja perpustakaan itu dibuat sebab kepedulian orang Babinsa Koramil kepada anak-anak yang harusnya bisa belajar di sekolah. Di tengah-tengah musim pandemi seperti saat ini, seorang Babinsa Koramil Jatipuro Karanganyar membuka sebuah perpustakaan yang cukup sederhana. Di mana Babinsa tersebut sangat prihatin dengan para pelajar yang sudah lama tidak bersekolah. Dengan adanya keprihatinan itu, membuat sang Babinsa terketuk hatinya untuk membuatkan sebuah perpustakaan yang cukup sederhana. Selain itu, buku-buku yang didapat itu adalah hasil yang dibelinya di toko luak dan sebagian sumbangan dari rekan-rekan TNI yang dia minta bantuan buku untuk perpustakaannya. Babinsa yang saat ini juga anggota Satgas TMMD reguler ke-109 ini memang patut diatungi jempol dengan kepeduliannya terhadap anak-anak yang saat ini sudah lama tidak menikmati bangku sekolah. Meski buku diperpustakaan itu adalah buku bekas, tidak menyebutkan anak-anak warga desa untuk mendatangi perpustakaan itu untuk belajar dan mencari pengalaman. Dengan adanya TMMD di desa mereka, perpustakaan miliknya mengharapkan bantuan buku, agar anak-anak bisa semangat dalam belajar dalam membaca buku di perpustakaan miliknya. Lagi belajar, di mana ini belajarnya? Di perpustakaan, perpustakaan dari Babinsa. Sudah lama Dek, buat perpustakaan ini? Lumayan lama. Dek, senang Dek dengan perpustakaan yang dimiliki Pak Babinsa. Senang. Terus ini belajar apa Dek? Ya, belajar banyak sih Pak. Ada beberapa materi dari sekolah. Kenapa belajar di sini Dek? Ya, karena kan ini sudah ada penyakit Corona ini. Jadi, dari Babinsa mengajarkan perpustakaan ini buat kita belajar di sini. Terima kasih. Karena adanya perpustakaan ini, kita jadi emang punya pengetahuan lagi. Kan udah lama nggak pernah baca, jadi Pak kita di sini jadi ada wawasan kembali. Ya, gimana Pak dengan perpustakaan ini, Pak? Selama COVID ini, anak-anak kurang lama tidak belajar di sekolah. Saya berinisiatif untuk mendirikan perpustakaan. Guna untuk meningkatkan guna baca, minat baca daripada anak-anak di sini. Untuk buku-bukunya, kami berusaha untuk mencarikan di pasar-pasar bekas. Untuk buku-bukunya, sebagian ada sumbangan daripada warga. Terus banyak nggak anak di sini, Pak? Ya, Alhamdulillah kita bisa lihat sendiri minat bacanya mereka sangat antusias. Kebanyakan mereka dengan sekolah atau gimana, Pak? Pernah ngomong seperti itu, Pak? Ya, untuk sekolah mereka sangat terbantu sekali. Di samping dia ada beberapa mungkin siswa ini yang tidak mempunyai HP, dia bisa kerjasama dan membaca yang ada di buku di sini. Harapannya apa, Pak? Harapan kita sebagai Babinsa di sini untuk meningkatkan daya tingkat membacanya, dan meningkatkan prestasinya kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!